Seorang wanita tewas diduga terpental saat menggunakan treadmill di tempat gym di Pontianak, Kalimantan, Barat pada selasa 18 Juni. Korban Fathia Nur EKR terjatuh saat sedang berolahraga dengan alat treadmill di lantai 3 gedung. Lalu korban terpental ke belakang dan langsung terjun ke bawah karena posisi jendela lantai 3 tersebut terbuka. Pantauan di TKP, posisi treadmill di lantai 3 sendiri menghadap ke dalam, bukan keluar jendela, atau posisi pengguna treadmill membelakangi jendela. Sementara itu jarak antara treadmill dan jendela pun hanya berkisar 60 cm. Pada lantai 3 sendiri terlihat tidak ada balkon atau pagar, sehingga saat terpental keluar, korban langsung jatuh ke dasar atau teras tempat gym tersebut yang berlantai keramik. Saksi mata bernama Latif mengungkap peristiwa itu terjadi pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Namun dia tidak mengetahui pasti bagaimana korban terjatuh. Saat itu dirinya sedang berada di ruang alat berat, lalu mendengar suara keributan bahwa ada seorang yang terjatuh. Ketika keluar, ia melihat seorang wanita sudah terkapar di teras gym yang berlantai porselin. Kondisi korban saat itu dikatakan dalam posisi tengkurat dan sudah bersimbah darah. Jadi ini kejadiannya pada tanggal 18 Juni 2024, sekitar pukul 13.30-an. Korban inisial FN, kelahiran 2002, jenis bandung perempuan, warga dari Buraya. Jadi pada tanggal 18 Juni 2024, pukul 13, korban atas nama FN ini bersama adiknya T dan pacarnya AA itu pergi ke gym di Jalan Paritusin. Kemudian sampai di sana mereka berolahraga, kemudian si FN ini diajak oleh pacarnya tadi yang AA untuk menggunakan alat olahraga lain di lantai 2. Namun si FN ini lebih memilih, dia naik ke lantai 3 untuk mencoba treadmill. Pada pukul 13.15, akhirnya si FN ini menggunakan treadmill dan pada pukul 13.30-an, sekitar jam segitu, FN jatuh dari treadmill yang kemudian langsung jatuh dari jendela, langsung jatuh ke bawah dan akhirnya mengalami kematian pada saat itu. Nah pada saat sudah jatuh di bawah, akhirnya adiknya yaitu AA itu datang dan bersama dengan saudaranya lagi satu lagi yaitu AL, membawa korban ini FN ke Rumah Sakit Untan, Pontianak. Polres Pontianak telah menggelar olah TKP kasus jatuhnya seorang wanita di tempat gym di kota Pontianak pada Selasa Jore. Kasat Reskrim, Polresta Pontianak, Kompol Antonius Rias Kuncarojati menyebut kalau posisi treadmill di tempat gym itu termasuk dalam kategori berbahaya. Jarak antara jendela lantai 3 dan treadmill berdekatan hanya 60 cm. Lalu jendela di mana korban terjatuh memiliki lebar 90 cm. Kemudian jarak dinding semen lantai pada jendela di lokasi pun cukup rendah, hanya sekitar 30 cm. Dengan posisi tersebut sangat memudahkan orang terjatuh. Terlebih alat treadmill digunakan orang menggunakan tenaga yang besar. Ia menjelaskan ketika dalam kondisi dehidrasi, kelelahan dapat membuat seorang kehilangan kesadaran. Polisi masih menyelidiki lebih lanjut terkait dugaan adanya unsur kelalaian pemilik tempat gym. Satres krim juga akan memeriksa seseorang yang membuka jendela di TKP. Terkait dugaan kelalaian pemilik pada kasus ini, Kaset Reskrim Polresta Pontianak pun menyampaikan pihaknya masih akan melakukan penyelidikan lebih detail. Kita masih dalami terkait hal tersebut, cuma dari hasil olah TKP memang posisi yang seperti kita lihat bahwa jarak antara treadmill dengan jendela tersebut sangat berdekatan, di mana jaraknya hanya 60 cm. Kemudian lebar jendelanya itu juga sangat lebar, sekitar 90 cm. Sehingga sangat memudahkan bagi orang ketika jatuh, apalagi treadmill digunakan untuk orang yang notabilinya mungkin dia mengeluarkan tenaga besar, ketika memang dalam keadaan kecapean, dehidrasi, ataupun sebagainya, bisa mengakibatkan dia kehilangan kesadaran, kemungkinan, sehingga orang bisa langsung jatuh ke belakang. Dan jarak dasar dari jendela itu sendiri juga sangat mudah sekali, yaitu sekitar, enggak lebih, enggak kurang sekitar 30 cm-an. Sehingga sangat mudah sekali, orang kalau jatuh dari treadmill, jendela dia langsung jatuh ke bawah. Sejak ini sudah ada beberapa saksi yang dimitai, terangnya apakah termasuk pemilik atau pengolah? Baru dua saksi yang kita periksa, dari saksi pelapor, kemudian nanti akan datang pemilik yang akan kita periksa juga, kemudian dari video CCTV yang ada, kita mengetahui bahwa ada yang membuka jendela tersebut, itu nanti akan kita mintakan keterangan untuk pendidikan lebih lanjut. Tewasnya Fathia Nur Eka, usai terjatuh dari lantai tiga gedung CIM di Pontianak, menyisakan duka bagi keluarga. Ayah korban, bernama Selamat Purnomo, mendapat kirasat sebelum mendengar kabar tersebut. Bahkan tasbih yang ia gunakan untuk bersikir sampai putus. Ia mengaku sangat terpukul dengan kepergian putri sulungnya itu, yang telah ia besarkan seorang diri sejak belasan tahun. Selamat menceritakan, kemarin putrinya itu berangkat ke tempat CIM bersama adik dan juga temannya. Sebelum berangkat, putrinya itu sempat mengajaknya untuk ikut. Namun karena ia sedang tidak enak badan, sehingga ia mengurungkan niatnya untuk ikut. Sesaat sebelum berangkat, ia mengaku punya firasat berbeda. Ia pun bersolat zuhur, dan saat sedang istirahat sekirap pukul 13.35, ia menerima telepon dari anak keduanya. Putrinya tersebut menginformasikan bahwa putrinya terjatuh dari CIM dan tidak sadarkan diri. Kemudian putrinya tersebut dilalikan menuju rumah sakit. Akan tetapi, selamat belum mengetahui bahwa putrinya tersebut jatuh dari lantai tiga. Saat itu, ia juga langsung bergegas menuju rumah sakit, dan secara tidak sengaja juga mengambil tasbih. Sepanjang perjalanan, ia tetap berusaha berpikir bahwa putrinya dalam keadaan baik sembari bersikir. Namun dalam perjalanan, tiba-tiba saja tasbih yang ia pegang sembari bersikir putus. Setibanya di rumah sakit, hutan, ia melihat anak keduanya telah menangis histeris. Ketika mengetahui putrinya telah tiada, ia mengaku langsung histeris, dan tidak bisa mengungkapkan apa yang ia rasakan. Sudah lah, saya dengan ngambil motor cepat, ya itulah, tengah jalan, ya saya omroh sama-sama nambil, ya panggil jikir, ya sampai di tanggir sudah, ya tanggir saya itu sampai putus, lepas tak. Masa piresaat saya itu, ini anak saya, dari piresaat saya berbanding itu, anak saya ini ross nih, saya makin ross, lompat. Sudah, makin saya ngobrol, sampai dari mana ketujuan, saya masuk di lorong, untuk, waktu ini ya, untuk penanggulangan, gitu ya, yang kelasan itu ya. Saya dari sambil tanah saya yang kecil ini, sama cowoknya, om, mbak iya om, udah nggak ada, mbak iya nggak ada om, mbak iya nggak ada om, mbak iya nggak ada om, nggak ada gimana? Jadi nggak ada, sampai itu nyantar-nyantar kecah ya gitu, mana, nggak ya mana? Terus di GB kan, di kayak korben-korben gitu ya, ya kayak waktu dah, posisi ya udah, udah aja. Informasi tadi sekaligus, menutup perjumpaan kita pada siang hari ini, saya Seradita, beserta kurang bertugas, pamit undudiri, terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal, menjadi Indonesia. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.